Hadiah untuk Bucky! Sudah di posisi sekarang. Persiapan ke tahap penyelidikan. Aktifasi! Cek sistem. Mulai! Oh, harus tiarap sekarang. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Bagus. Ayo, sedikit lagi. Ya, ayo terus. Sedikit lagi. Bucky, kamu dengar aku kan? Tidak. Aha, ketahuan kamu. Bucky, kamu masih penasaran kan sama hadiah untuk ulang tahunmu? Apa? Tidak begitu. Tidak. Bucky, itu kan untuk kejutan. Ya, aku sangat penasaran. Ayo, Bjorn. Kamu berikan aku hadiah apa? Huruf awalnya saja. Beritahu. Tidak. Itu untuk kejutan nanti. Hei, Ruby. Kamu tahu tidak hadiah ulang tahunku nanti dari Bjorn? Tidak tahu. Memang kenapa? Tidak ada yang istimewa. Hanya itu saja. Hyper Mega Super Keren sampai-sampai... Aku bingung juga. Oh, ya? Yang benar? Ayolah, Bjorn. Bilang padaku. Kamu mau kasih hadiah apa pada Bucky? Ayolah, Bjorn. Katakan. Ya sudah. Tapi janji ya. Jangan bilang siapa-siapa. Kalau aku ingkar janji, maka selama setahun aku akan puasa makan permen. Kalau begitu, oke. Oke. Apa kamu sudah siap? Wah, oh, keren sekali hadiahnya. Apa hadiahnya, Ruby? Cepat, ceritakan padaku. Atau beritahu huruf awalnya saja. Ayo, Ruby. Beritahukan padaku. Aku tidak bisa. Aku sudah janji pada Bjorn untuk menjaga rahasia. Ya, rahasia. Sudahlah kalau begitu. Sebenarnya kamu tidak tahu, kan? Aku tahu. Kamu itu tidak tahu. Aku tahu. Kamu tidak tahu. Aku tahu. Bjorn akan kasih hadiah kartu ucapan dari bunga kamelia kering. Kartu ucapan dari bunga kering? Aku pikir apa? Ternyata hadiahnya hanya itu saja. Tidak bagus. Waktu menunjukkan tempat tengah malam. Selamat ulang tahun, mbak Di. Bukit, kami ucapkan selamat ulang tahun ya. Kami sudah menyiapkan kejutan untukmu. Bjorn, aku sudah tahu. Kartu ucapan dari bunga kering, kan? Kartu ucapan apa? Bukan itu. Ini dia. Pesawat aeromodeling. Aku sendiri yang merakitnya selama seminggu. Aku ucapkan selamat ulang tahun, Mbak Ki. Wow. Pesawat aeromodeling. Super sekali. Bjorn, terima kasih banyak ya. Aku suka. Ini juga kue kesukaanku. Terima kasih banyak, Ruby. Ini adalah ulang tahun terindah dalam hidupku. Tamu tadi undang. Sebentar lagi dimulai. Kenapa begitu? Mungkin antenanya. Wah, burungnya manis sekali. Benar kan? Iya. Memang manis. Tapi mengganggu kita menonton TV. Hei, sini. 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 Hei. Baki, dia tidak apa-apa kan? Dia tidak apa-apa. Aku yang sakit. Hei, Baki. Kamu tidak mengerti ya? Dia pikir antena itu adalah pohon. Haa, Pak Ayah. Pohon itu adanya di hutan. Nah, kamu tinggal di sini saja ya. Menikmati alam. Bernyanyi. Menghirup udara segar. Hei, hei. Mau ke mana? Dia balik lagi. Ternyata dia suka antena. Aku punya ide. Kita bikin saja sangkar burung. Sangkar burung super modern. Memakai AC dan juga lift. Ada-ada saja. Buat apa sangkar super modern, Baki? Dia cuma butuh sarang biasa yang nyaman untuknya. Tidak bisa. Dia butuh sangkar. Tidak. 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 Sarang. Teman-teman, hati-hati memegang anak burungnya. Lihat anak burung. Tidak. Lihat anak burung, ini nyaman dan bagus, kan? Anak burung, ini adalah rumah barumu. Ada lift, ada AC, balkon, TV kabel, empat kamar dan kolam renang. Aku punya persediaan makanan. Ini ada kulkasnya juga. Bahan bangunanku alami. Ada TV dan radio. Pemandangan yang indah. Juga ada jendela plastik. Konstruksi yang sangat kokoh. Ini pasti tahan lama. Teman-teman, sepertinya anak burung lebih suka antena kita. Ya sudah, kalau seperti itu, biarkan saja dia tinggal di sini sesuka hatinya. Bagi cepat, film kartunya sudah mau mulai. Cepat nyalakan. Tunggu, Ciki mana? Ada apa lagi ini? Nah, itu dia si Ciki. Mbak Kis, sepertinya kamu harus membuat antena lagi untuk kita. Mesin Game Nah, ini dia mesin kerenku. Wow, bagaimana Ciki? Kamu sukakan? Jangan, Ciki. Sekarang, kamu lihat dulu cara kerjanya. Kamu taruh sesuatu ke dalamnya. Misalnya bola ini. Lalu, tarik tungkainya. Kamu yang mengontrol mesin tangannya. Lalu, ambil hadiah yang kamu mau. Misalnya bola ini. Hop, ke kiri sedikit. Sedikit lagi. Ya, ayo. Ya, meleset. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita perbaiki dulu. Biar mesinnya bisa dipakai, kita taruh sesuatu dulu ke dalamnya. Nah, begitu. Aha, sebentar ya. Ayo. Ayo, 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 ayo. Baiklah mesin. Awas ya. Sebentar lagi kamu yang kalah. Terima kasih telah menonton. Ciki, semua barang sudah habis. Hmm, tapi tenang saja. Aku ada ide. Tunggu ya. Hei Bjorn, aku butuh barang-barangmu. Hei, Bucky. Aku sudah dua kali menembak tepat di tengah-tengah. Bucky, untuk apa barang-barangku itulah? Bjorn, tenang saja ya. Akan ku kembangkan secepatnya. Ah, yang ini aku juga perlu. Bucky, kau ke mana? Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Sambil jalan saja. Eh, Bjorn, coba lihat. Mesin games ini, kamu tinggal menaruh sesuatu di dalamnya. Lalu, main lagi. Lagi-lagi. Seperti itu. Ini hebat. Bucky, boleh tidak aku mencobanya? Bucky, boleh tidak aku mencobanya. Tidak ada yang tersisah. Maaf ya, Ciki. Nanti kami pasti akan mengeluarkanmu. Hei, Bucky. Sekarang aku yang main ya. Ciki, cepat masuk ke sana. Ah, kamu ini... Bucky, Bjorn, sedang apa kalian? Lepaskan Ciki sekarang juga. Maafkan aku, Bjorn. Seandainya aku tidak membuat mesin ini. Pasti tidak akan terjadi. Sudahlah, aku juga salah. Kasihkan main. Tadi hampir Ciki kita paksa masuk. Bucky, apa? Barang-barang ini tidak bisa dikeluarkan lagi. Oh, Ruby. Kamu memang pintar. Aku sudah lupa. Bukankah ada tombolnya? Nah, ini dia. Kita main bola saja. Lebih baik dari semua game. Yang sampai terakhir, jaga gawang. Aku tidak mau jaga gawang ya. Halo, Bjorn. Kakimu kenapa? Kamu bisa terjungkal ke belakang nanti. Ini adalah gerakan senam. Gerakan ini dari timur. Aku ingin jadi master. Bahkan kalau bisa jadi ninja. Prajurit agung dari zaman pertengahan. Mereka bisa mematahkan papan hanya dengan satu pukulan. Hebat! Cita-citaku menjadi prajurit hebat zaman kuno. Kalau di sana papan, aku di sini akan menebang pohon dengan satu pukulan. Apa yang terjadi, Bucky? Kamu baik-baik saja, kan? Apa ada yang bisa aku bantu? Aku mau jadi ninja. Menebas pohon dengan sekali tebas. Mungkin saja kamu salah pilih pohon. Oh, bisa jadi. Aku perlu mencari pohon yang tepat. Tidak, batang seperti ini terlalu keras untuk latihan. Tidak cocok. Ini, aku punya ide yang bagus. Bukan yang ini. Juga bukan yang ini. Bukan yang ini. Nah, ini dia. Ini bagus sekali. Ini sangat berbeda. Ya, dengan gergaji ini, maka aku bisa menjadi ninja sejati. Pertama kalinya, ninja hebat dari abad pertengahan, Bucky. Kami mempersembahkan pertunjukan di lapangan terbuka ini. Selamat siang, Ruby dan Bjorn. Dan semua hadirin yang terhormat. Aku adalah ninja dari abad pertengahan. Sekarang aku memperlihatkan keahlian yang kumiliki. Bucky, baloknya terlalu besar. Sebaiknya tidak usah. Tidak apa-apa. Ini pohonnya sudah paling benar. Bucky, apa yang terjadi? Sepertinya, terlalu banyak pohon yang digergaji. Bucky, kenapa sampai begini? Aku ingin merobohkan banyak pohon. Tapi sekarang malah pohon yang mau merobohkan aku. Aku ingin merobohkan nam schön. Bência! Kau! 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 Ruby, kamu bisa Iya, dulu aku pernah latihan, lihat ya Ini dia tekniknya Iya, ini yang sebenarnya Ruby, kapan kita mulai mematahkan batu batah? Latihan saja dulu, Bucky Monster Gajah Nah, selesai Sekarang aku ambil wortel untuk hidungnya Sekarang aku akan membuat orang-orangan salju yang besar saja Ya, aku terbesar saja bagian kepalanya Berat sekali Wah, bagaimana ini? Lihat, aku menemukan wortel yang bagus Bucky, apa yang terjadi? Mana orang-orangan saljuku? Tadi ada monster gajah yang datang Iya, besar sekali dan seram Aku sedang membentuk kepala Tiba-tiba dia keluar dari hutan Lalu dia langsung melindas orang-orangan salju Setelah itu, dia kabur Aku tidak bisa melakukan apapun Monster gajah? Aneh, dari mana datangnya monster gajah itu? Aku kan tadi bilang datangnya dari hutan Halo, Bucky Halo, Bion Apa kalian bisa bantu aku menghias pohon natal? Saat hari cerah Kita bernyanyi dan bermain Kita menyanyikan lagu Nah, bolanya di sini saja Aku memasang punyaku juga ya Sepertinya ada yang kurang ya Ah, aku tahu Bintang Ruby, ini ya? Iya Kita pasang di puncak pohon itu Kita butuh tangga Benar juga Di rumah ada tangga Ayo, Bion Kita ke rumahku ambil tangga Ah, untuk apa memakai tangga? Kita bisa langsung memanjatnya Kita kan beruang Ini dia Sedikit lagi Aduh Bucky Pohon natal kita Apa yang terjadi? Begini Tadi Aku kan sedang menunggu kalian Lalu tiba-tiba Muncul monster gajah Aku terdiam Begitu menunggu kalian membawa tangga Tiba-tiba monster seram itu Langsung memanjat pohon cemara kita Dia langsung terjatuh Dan dia buru-buru bangun Lalu dia tabur ke hutan Bucky Aku mau tahu monster gajah itu dari mana? Aku sudah terlalu lama di sini Aku ada urusan lain Aku pergi ya Ini sudah tidak benar Monster gajah itu terlalu sering muncul Dan anehnya Tidak ada jejak sama sekali Yang ada Hanya jejaknya Bucky Bjorn menurutku Yang jadi monster gajah itu Justru si Bucky Benar Ruby Menurutku juga begitu Bagaimana Kita kasih saja si tukang bohong itu monster gajah betulan Saat hari cerah Berlari dan bermain Kita nyanyikan lagu Dan membaca bersama Mereka percaya saja dengan monster gajah Akhirnya kita bertemu juga Hahaha Diam Ruby Diam Maaf Bjorn Tadi suaramu itu sangat lucu Kamu bilang Aku tidak ada di dunia ini Monster gajah Tolong Tolong Ruby Samakan langkah kita Kalau tidak kita bisa jatuh Aku tidak bisa melihat ke arah jalan Tolong Kamu tidak akan bisa lari dariku Tidak baik melimpahkan kesalahan pada orang lain Maafkan aku Aku memang salah Minta maaf saja tidak cukup Kamu harus memperbaiki apa yang sudah kamu rusak Akanku kerjakan Semua akanku perbaiki Aku janji Nah kita sudah sampai Kalian bisa membuka mata Oh indah Indah sekali Mbak Ki Itu kamu sendiri yang buat Iya Bjorn Ruby Semua ini untuk kalian Maafkan aku ya Karena sudah merusak orang-orang asalju Dan pohon cemara Mbak Ki Kami sudah tahu kalau itu ulamu Lagi pula di dunia ini Mana ada monster gajah Tadinya juga aku pikir begitu Tapi monster gajah Benar-benar ada Mbak Ki Lagi-lagi kamu mengada-ada Sulap gagal Halo Mbak Ki Sedang apa? Hai Aku memperbaiki alarm Mau tidak? Aku tunjukkan trik sulap Mau? Pilih salah satu angka dari 1 sampai 10 dalam hati saja Nanti aku tebak Baiklah sudah Berarti angka Satu Bukan Pasti Dua Bukan Hai Halo teman-teman Angkamu mungkin salah Tidak benar memilihnya Trik sulapmu itu yang gagal Tidak ada yang gagal Membaca pikiranmu aku bisa Karena aku punya telepati Kalian tahu tanggal berapa sekarang? Angka 3 Kamu pilih angka 3 kan? Bukan juga Ya ampun Maksudku pada hari ini apa yang akan terjadi? Aku tahu apa yang akan terjadi Kami di Kutub Utara Diajari cara meramal masa depan Masa depan Ada dalam terawanganku Kulihat Bakis sedang memperbaiki waktu Waktu? Maksudmu alarm Kalau itu sudah jelas Ini aku kerjakan Aku Bisa melihat Angka 4 Angka 4 4? Kamu tadi memilih angka 4 kan? Tidak Sudah kuduga bukan angka 4 Sekarang saatnya pertunjukan utama Tapi aku perlu waktu untuk menyiapkan sulapnya Sekarang silahkan memilih benda Lalu aku akan menebaknya dengan mata tertutup Hmm Hmm Kelihatan Aku Melihat gantungan Bukan Bukan gantungan Aku melihat Melihat Panci Bukan Atau Sepatubut Sepatubut Kamu pegang sepatubut Wah hebat Hebat sekali Bagaimana caranya? Dari mana kamu tahu? Telepati Tunggu dulu Dan sekarang ini apa? Hmm Gantungan Gantungan Siapa yang berbisik padamu? Tidak ada Kamu salah dengar Nah Ketahuan kan? Ini bukan telepati Ini Ciki yang membisikimu Habis bagaimana? Coba kalau kamu saja yang membuat sulap Itu mudah Teman-teman Benar kalian tidak tahu hari ini ada apa? Aku tahu Hari ini bagi si pesulap agung akan tampil Untuk pertama kalinya Pesulap agung baki yang terkenal sebagai pesulap yang rendah hati Dan perhatikan baik-baik Simsalabim Simsalabim Huri Huri Hibat Bagaimana caranya? Huri Coba kamu ulangi lagi Oh perhatiannya Simsalabim 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 Ini namanya bukan sulap Kamu menipu kami Kamu juga kan? Teman-teman Teman-teman Aku juga bisa main sulap Kamu main sulap Ayo tunjukkan Kami mau lihat Sebentar ya Sebentar Nah Mulai Tiga Dua Satu Wah Apa itu? Apa yang terjadi? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kamu menyulapnya? Kembalikan matahari sekarang juga Iya-iya Kalian tenang saja Kalian tidak tahu sama sekali tentang gerhana matahari Tentang apa? Hari ini terjadi gerhana matahari Bulan melewati dan menutupi matahari Di TV kan ada beritanya? Kamu membuat kami terkejut, Rubi Baki Tadi pagi kamu Pilih angka lima kan? Tidak Kalau begitu Pasti tujuh Bukan Bukan tujuh Simsalabim Simsalabim Benar lawan bohong Waktu aku keluar di malam hari Langit bercahaya dengan sinar terang warna-warni Kami menamakan cahaya itu dengan aurora Oh jadi begitu ya Aku keluar di malam hari Lalu di sana Aku melihat Lilliput sedang main bola Rubi Jangan mengada-ngada ya Mana ada yang namanya Lilliput Ayo Bjorn Lanjutkan ceritamu tentang negeri utara Suatu hari Saat aku sedang mengendarai rusak kutub Rusak kutub tidak bagus sekali Tahu tidak kalian Aku pernah terbang ke bulan naik panci Sudah cukup Rubi Hentikan omong kosongmu itu Tapi ini memang benar Kamu itu terlalu mengarang Aku kan bilang ini memang benar Baiklah Rubi Nanti kita akan periksa ya Ini dia Mesin kebenaran Siapa saja yang sudah melewati mesin ini Maka dia akan terpapar sinar anti kebohongan Lalu dia akan berhenti berbohong begitu Lebih tepatnya hanya bicara kebenaran Halo Bucky Halo Bjorn Wah apa itu Ini Ini gerbang ajaib Begitu melewati gerbang ini Kamu akan berada di negeri peri Aku juga mau bertemu dengan peri Loh mana perinya Mungkin mesin ini rusak Aku akan perbaiki dulu ya Sebentar Oh Ruby Benar kamu terbang kebola naik panci Ya tidak Ya tidak Kena dia Mulai sekarang Si Ruby hanya bicara yang jujur saja Halo Bucky Penemuan baru ya Hai Iya Ini alat penggaruh punggung Coba lihat Apa? Ya lihat saja Kalau punggungku sedang gatel Tapi tanganku sedang bekerja Maka aku tinggal memencet tombol ini Keren kan? Kalau menurutku penemuanmu itu tidak berguna Lebih gampang menggaruh di pinggir pohon Hai Bjorn Sedang apa kamu? Hai Ruby Lihat Aku sedang membuat taman batu Bagus bukan? Menurutku tidak ada bunganya Batu banyak atau batu sedikit Sama saja Aku membuatnya lama Aku bawa batu-batu ini dari sungai Tidak berguna dan tidak keren Ya sudah aku pergi dulu ya Bjorn Bjorn Malah menemenuhin jalan pakai batu Bagaimana Bjorn? Ayo kita taruhan Kail superku pasti lebih cepat menangkap ikan Dibandingkan kail bambumu Bagi Bjorn Kita main yuk Ruby Kami sedang sibuk Kami sedang memancing ikan Hah? Tetap saja kalian tidak akan bisa menangkap ikan Dengar Bucky Kailmu itu kail biasa Pasti akan rusak Dan kamu Bjorn Ikan itu cuma mau makan umpanmu Bjorn Upan dimakan Ayo tarik Tidak sempat Tidak sempat Benar yang dikatakan Ruby Ikan hanya memakan umpanmu Upan dimakan Upan dimakan Aduh Ruby Tidak boleh begitu dengan teman-teman Walaupun yang dia katakan itu benar Bjorn Ayo kita jalan Kita kembalikan si Ruby Ke dirinya yang dulu lagi Ini sudah Ruby Sudah aku perbaiki Cepat lihat perimu Loh Mana perinya Wah maaf Mungkin rusak Ruby Aku dan Bucky Tadi melukis potret Ciki Bagaimana? Bagus tidak? Lumayan Aku suka Kalian pintar memilih warna Aku pernah melihat itu di mana ya Oh aku ingat Meliput kenalanku Iya iya Dia melukis temannya Seekor kuda poni Ciki dan Dinosaurus Iya Ha Kena Sekarang giliranmu Bucky Ayo Ayo Jangan ke sana Aduh Lagi-lagi Meleset Oh 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 Lihat Iya 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 Aku hebat Kenal Yee Hade Bagus 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 Kamu sekarang Wah Pergi kemana dia Awas Minggir Wah 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 Apa itu Aku dapat Ini bola-bola lingku Sesuai dengan ukuranku kan Aku tidak mau Meleset terus Bagus Bagus Itu bukan batu Tapi Itu telur Besar sekali Aku penasaran Nanti yang menetas apa ya Kalau telur tidak di erami Maka tidak akan menetas Telur ini butuh perhatian dan dijaga Harus di erami Ciki duduk di atasnya Bjorn harus menunggu berapa lama Sekitar lima jam Ayo Mereka Kima 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 Mereka Ciki ada apa? Dia bilang apa? Apa yang terjadi? Kata Ciki ada dinosaurus di halaman. Dinosaurus. Sebenarnya itu bukan dinosaurus, tapi itu peterosaurus. Dimana Ciki? Teman-teman keluar, Ciki tertangkap. Begini saja, kita harus segera menangkapnya dan langsung kita kurung dia. Kita selamatkan Ciki. Jangan, kita tukar saja Ciki dengan makanan kesukaannya. Mudah-mudahan Ciki belum ditelan. Mana dinosaurusnya? Tidak ada di sini atau yang namanya peterosaurus? Mana dia? Ini hidanganmu. Kami sudah menyiapkan hidangan lezat, khusus untuk dinosaurus. Teman-teman, lihat ke atas sana. Hebatnya. Wah, bagaimana ini, Bion? Kenapa Ciki malah menunggang dinosaurus? Aku juga tidak mengerti. Menurutku mereka sudah bersahabat. Bagaimana kalau kita juga ikutan? Yuhuuu! 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 Asik sekali! Yuhuuu! Pegangan! Yuhuuu! Yuhuuu! Hah, nah Pterosaurus Sudah saatnya kita berpisah Tapi sering-sering ya datang ke sini Dadah, kapan-kapan hampir lagi ya Baki, di mana kau menemukan telurnya? Di hutan, di antara telur-telur yang lain Sekarang kita ambil ya Biar Ciki yang mengerami Bagaimana? Kacamata Baki Halo Halo Baki, ayo main di luar Kita bikin buket dari daun-daun yang berwarna-warni yuk Iya, sekalian main kapal-kapalan di genangan air Tidak ah, di luar dingin sekali Tidak enak, juga basah Baki, kamu itu hanya sedang jenuh saja Hah, apa itu? Itu tidak bahaya kan? Jenuh itu membuat kita malas Tidak mau berbuat apa-apa Baki, ayo main dan jalan-jalan Tidak mau Aku tidak tahan dengan cuaca musim gugur Udaranya dingin dan juga hujan Aku ingin sekali melihat matahari, bunga dan juga sungai Oh iya, aku ada ide Oh iya, aku ingin sekali Oh iya, aku ingin sekali Lihat Bian, lembaran daun yang sangat indah Hai, ini aku Hei Baki, apa yang kamu pakai itu? Ini, ini kajamata khusus Ini canggih Dengan ini bisa melihat semua yang kita mau Ini, cobalah Ah Baki, ini semua tidak benar Tidak benar? Maksudmu apa? Aku bisa main dan jalan-jalan Wow, hebat Hmm, ini benar-benar keren Aku suka Wow Wah, coba lihat ini Bagus Kemana dia? Kacamata itu membuat Baki melihat sekelilingnya berbeda Baki, berhenti Itu lumpur Nanti kamu kotor Lumpur apa? Ini kan kapal fregat milikku Oh, laut Aku suka sekali dengan laut Baki, ayo kita pulang Sekarang, di sini sangat dingin Kalian ini kenapa? Hidupkan sangat indah Dengar Baki Itu bukan laut Itu lumpur Sudahlah Kalian jangan seperti itu Biarkan saja Sudahlah Baki Buka kacamatamu itu Baki Kamu semakin aneh saja Ada apa ini? Kenapa dingin sekali? Ini lumpur Kenapa kalian hanya berdiri? Tolong aku keluar dari sini Kacamata itu berbahaya Lebih baik melihat apa adanya saja Aku lebih suka seperti ini Lebih enak Sebentar lagi musim dingin Kita bisa main ski Berseluncur di es Kamu benar sekali Bjorn Musim dingin itu sangat keren Teman-teman, lihat Salju turun Hore Ayo kita membuat orang-orangan salju Ekspedisi ke Kutub Utara Wah Nyaman sekali Cuacanya cerah Panasnya Wah Hangat sekali Nyaman sekali Aku kepanasan Cuacanya sangat cerah Tenangkan Panas sekali Bjorn Kamu kenapa? Sekarang ini kan Memang musim panas Kalau di tempat kami Di Kutub Utara Selalu dingin Nyaman sekali Di mana-mana salju Kalau begitu Pergi saja ke Utara Iya benar Ekspedisi ke Kutub Utara Tapi kan Jauh sekali Sebenarnya aku tidak siap Jangan khawatir Kami akan membantumu Kamu tahu tidak? Kutub Utara itu Semakin ke Utara Semakin dingin Semakin mencekam Dan juga menakutkan Kamu butuh makanan Pakaian hangat Krem pelindung salju Dan juga alat ski Iya Kutub Utara Itu memang Kutub Baki Tidak usah saja ya Jangan takut Bjorn Kamu harus latihan dulu Sebelum kamu berangkat Terima kasih telah menonton Bersembahan terbaik Untuk hadirin semua Perhatian Komplek latihan super Untuk ekspedisi ke Utara Wow Mungkin tidak usah saja Bagaimana? Kamu sudah siap? Kita mulai Bagai salju kutub Gunung es Apa ini? Tidak tahu Tapi di Kutub Utara Semua bisa terjadi Itu gunung salju Baki Sepertinya aku Sudah tidak ingin lagi Ekspedisi itu Jangan takut teman Sekarang aku jamin Kamu sudah siap Ikut ekspedisi ke Utara Baiklah Aku berangkat ya Iya Semoga berhasil Baiklah Aku pamit ya Selamat jalan teman Bjorn Aku mohon jangan pergi Memangnya aku boleh disini Tentu saja Bjorn Apa yang tidak ada disini? Kita punya gunung es Gunung salju Burung pingwin Semuanya ada disini Untuk apa kamu pergi? Tidak usah Kamu disini saja Aku memang tidak ingin pergi Hooray Bjorn sudah jadi pergi Karena di tempat ini Semuanya ada Kita punya burung pingwin Baki Di kutub utara Tidak ada burung pingwin Tempat terbaik di dunia Hei halo Bjorn Nah yang ini dengan yang ini Mantap Beres Baki Baki ayo ke taman Menangkap kupu-kupu Hah Apa yang sedang kau buat? Bjorn Ini teleport Bisa membawa kita Ke semua tempat Yang ada di bumi Bagus kan? Keren Bisa ke manapun yang kamu mau Aku ingin ke taman Menangkap kupu-kupu Tidak ada yang menarik Kalau disitu Sekarang Bagaimana kalau tempat Yang paling unik di bumi? Kamu fokus pikiranmu Kita tekan Kalian sedang apa teman-teman? Ya ampun Mereka hilang Bjorn Kita ada di mana? Ini kutub utara Nah itu aurora Wow keren Ini tempat yang paling unik di bumi Coba ada matahari terbit ya Jadi aku bisa lihat semua Matahari akan terbit Tepatnya Delapan bulan lagi Delapan bulan? Tanpa matahari? Tidak bisa Kita terbang ke tempat lain saja Iya Ketempat yang berlimpah sinar matahari Nah ini keren Ini hangat Dan juga terang Aku suka disini Yuhuu Yee-hah Yee-hah Wow Yee-hah 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 Woo-wee Asik sekali Udaranya panas ya Bjorn Ada air minum tidak? Aku haus Tidak ada Ini padang pasir Tidak ada air Tidak ada air disini Tidak bisa kalau begitu Kita pindah sekarang Ayo ke tempat yang ada airnya Wah Air sebanyak ini untuk apa ya? Wah itu apa? Sepertinya itu ikan hiu Ikan hiu? Kita tidak perlu ikan hiu Tidak perlu air Kita teleport ke tempat kering Waduh Waduh Tidak bisa Pindah ke tempat yang tidak ada gunung berapi Wah Apa itu? Monster laut Ya ampun Terbang ke Tunggu Kita ke tempat Ayo Bjorn Cepat katakan Yang nyaman untuk kita Dimana ini? Oh Ini adalah tempat terbaik di dunia Ya Ini begitu mirip dengan rumah kita Tidak juga Tidak mirip sama sekali Kalau disana Semuanya Biasa saja Tapi disini Sangat berbeda Ya kan? Lihat Pemandangannya indah Teman-teman Tadi kalian pergi kemana? Ruby Kamu sedang apa disini? Menunggu kalian Sekejap saja kalian sudah hilang Kita kan sudah janjian kesini Halo Ruby Aku merasa senang sekali bisa bertemu denganmu Baki Lihat Itu kan rumah kita Iya Aku sudah lihat Aku pikir Kita sedang berada di tempat terindah di dunia Memang benar Ini adalah tempat paling indah di dunia Tidak ada tempat terbaik selain di rumah Wah Besar sekali capungnya Tunggu Tunggu Aku saja Sebentar Eh Ah tidak kena John Kamu dari belakang Wah tidak kena Aku harus pisah Aku akan menangkapnya Tidak perlu jadi besar Menurutku Menurutku raksasa itu memang ada Oh benarkah? Mereka sebesar gunung Dan mereka sangat menakutkan Ruby Kenapa tidak makan buah ceri? Tidak suka ya? Suka Tapi aku tidak sampai Oh jadi begitu Untuk raksasa Pohon seperti ini Hanya selutut Kalian selalu begitu Buat kalian raksasa lebih penting Daripada aku Ruby Tentu saja kamu lebih penting dari kami Raksasa itu tidak nyata Kalau kamu nyata Wah Ruby Aku tahu caranya Kita buat Sebuah tangga super canggih Untuk Ruby Di laboratoriumku sekarang Bagaimana? Ide yang bagus Anak kecil Anak kecil dilarang masuk Itu ada ayunan Kamu main di sana saja dulu Kami akan kembali Selalu begitu Kamu itu anak kecil Aku tidak mau jadi anak kecil Terima kasih telah menonton Sudah beres Alat pembesar sudah siap Ruby Kamu di mana? Dimakan raksasa mungkin Atau Sedang jalan-jalan di hutan Ah anak kecil ini Ayo kita cari Alat pembesar Menarik juga Bisa saja tumbuhku jadi besar Wah Apa yang terjadi? Dia pergi kemana? Anak kecil selalu seperti ini Menyebabkan Apa itu? Raksasa Aku bukan raksasa Aku Ruby Aku Ruby Raksasa 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 Jangan Raksasa Itu kau Iya Jadi kamu sudah memakai alat pembesar tanpa izin ya? Aku ingin jadi besar Supaya kalian perhatian padaku Ya sekarang susah memperhatikanmu Ruby Jangan sedih begitu Kita cari jalan keluarnya Sudah 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 Hentikan Kamu seperti anak kecil saja Sudah Hentikan Kamu seperti anak kecil saja Ruby 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 Sekarang kamu bukan anak kecil lagi Ayo Bucky Kamu keluarkan kejutannya Tidak Aku tidak mau alat pembesar Alat pembesar apa? Ini Sekarang kamu punya tangga super canggih Kalian membuatkan tangga untukku? Tuku Iya tangga Ini bukan tangga biasa Ini tangga super canggih Kamu lihat Ini papannya berkualitas super Dan paku-pakunya juga Iya betul Dan itu juga bisa memetik buah cherry Ayo kita kesana Aku bilang Raksasa itu benar-benar ada Aha Jadi raksasamu itu Bisa untuk membongkar pohon Sekalian dengan akarnya ya Itu benar Teman-teman Aku sayang kalian Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa